Oke, di detik-detik nih dimana Eren itu akan mati dengan terhitsut lagi-lagi sama Gabby Brown Aduh ini anak jago banget sih nembaknya Eren itu sampai terselamatkan oleh ZK yang untungnya ketolong sama darah kerajaannya Pada akhirnya, ZK membawa Eren hidup kembali di dalam dunia Pets Dan bertemu dengan Yamir Frisk, sang ibu dari segala bangsa Eldia dan juga founding Titan pertama Dengan maksudnya mereka ke dunia Pets itu Mimpi ZK dan Eren untuk mensterilisasi nih seluruh bangsa Eldia subjek Yamir pun sebentar lagi akan tercapai Tapi nampaknya nih, ZK itu harus menerima sebuah kenyataan Pai Dimana Eren ternyata menolak rencananya dan punya rencananya sendiri Nah apakah saja gitu? Dan apa yang sebenarnya terjadi nih dengan Eren sehingga ia menolak rencana kakaknya itu? Oke ini akan sangat menarik, bagi kita intro dulu Hai guys, welcome back to the RTV channel Nah kali ini kita akan kembali ngebahas nih Attack on Titan, mahakarya terakhir itu Di kesempatan kali ini kita akan membahas episode terbaru dari Attack on Titan Final Season 4 keduanya Yang berjudul Memories of the Future Atau dalam bahasa Jepangnya adalah Mirai no Kikoku Atau dalam bahasa Indonesia ya, ingatan dari masa depan sih Yang mana secara judul nih, Indonesia sangat menjelaskan apa yang akan terjadi highlight di episode kali ini Mengenai isi dalam ingatan Eren selama ini dan rahasia yang Eren sempunyikan dari kakaknya itu, Zeki Yeager Nah buat yang belum baca chapternya bisa kalian lari ke chapternya untuk 120 hingga 121 Oke, di episode sebelumnya nih mengetahui bahwa Eren menulak mentah-mentah rencana etunasia Zeki Zeki pun dalam upaya terakhirnya untuk dalam tetap tanda kutip menyadarkan Eren Ia pun menempelkan kepalanya kepada Eren guna membuka ingatannya menggunakan kekuatan funding Titan Mereka pun masuk ke dalam ingatan pertama dari Eren Dimana hari dimana ia dilahirkan nampak sekali ayahnya dan juga ayah Zeki yaitu Grisha Yeager Kini bersama istri barunya yaitu Carla Yeager Pun nampak dengan sangat senang nih dengan kelahiran Eren Zeki namanya tidak senang melihat pemandangan ini Merasa betul-betul mudahnya bagi Grisha menemukan keluarga baru Dan menjalani hidup baru yang bahagia dengan seakan-akan melupakan istri dan anak pertamanya yaitu Zeki Eren menjadi tidak mengerti nih alasan Zeki membawanya masuk ke dalam ingatan-ingatan ayahnya terdahulu Dan Zeki pun menjawab dengan alasan bahwa hal ini diperlukan bagi Eren Untuk mengetahui nih seberapa para sosok Grisha Yeager ini Yang menanamkan ideologi dan tujuan gerakan restorasi Eldianya kepada anak-anaknya itu Yang mana ia rasa juga telah ia lakukan kepada Eren sendiri Seperti yang telah ia lakukan kepada Zeki sejak masa kecilnya Nah tapi ini aneh nih Begitu ia melihat lebih lanjut nih ingatan Grisha akan Eren Ia tidak menemukan apa-apa yang ia cari dari Grisha Ia melihat Eren begitu disayangi dan dicintai oleh Grisha Tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya Nampaknya bagi Zeki nih Grisha itu sudah mulai meninggalkan jalan hidupnya Seperti yang telah ia lakukan pada Zeki dan Hina di masa lalu Ini terlihat jelas juga dengan bagaimana Grisha sekalipun telah mengetahui posisi keluarga kerajaan Dan juga founding titan menggunakan profesi dan statusnya sebagai seorang dokter Grisha masih juga ragu nih untuk melakukan misinya merebut founding titan itu Tapi disinilah Zeki tersadar nih bahwa Grisha tidak sedikit pun melupakannya Karena dalam tidurnya di ruang kerjanya itu Ia masih saja mengingat akan Zeki Yeager Dan seakan melihat Zeki dalam sosok dewasanya seorang pria berjanggut itu langsung saja nih Setelah itu mereka pun pergi melihat ingatan selanjutnya Zeki menyaksikan lebih lanjut nih bagaimana mengenai ingatan Eren di masa itu Tidak ada satupun ia menemukan Grisha menanamkan tujuannya kepada Eren secara paksa Tapi kini Zeki mendapatkan jawaban nih akan kenapa Eren menolak tujuan kakaknya tersebut Yaitu Eren sendiri yang juga dari naturenya juga sudah seperti itu Seorang anak yang tak segan-segan merebut lagi kebebasannya jika ia direnggut kebebasan oleh orang lain Seperti yang terjadi pada Eren kecil yang membunuh dua orang peculik yang menikap mukasa Nah akhirnya tibalah Zeki dan Eren dan juga kita sebagai penonton kekisah episode pertama Attack on Titan silam Dimana karena mengelurkan Eren yang ingin bergabung ke pasukan pengintai Tapi disini Grisha menjawab bahwa ia akan menunjukkan semua yang ia simpan di ruangan bawah tanah kepada Eren Sementara ayahnya menolak ke arah yang berlawanan Ini karena saat Grisha berjanji akan menunjukkan ruang bawah tanahnya Ia tengah melihat Eren dalam wujud dewasanya di sebelahnya Setelah itu nih Eren dan Zeki pun mengikuti Grisha sampai ia menemukan keluarga Riz Untuk merebut kembali founding Titan Dengan memperkenalkan dirinya sebagai orang dari luar dinding Yang mengetahui bahwa sebentar lagi distrik Shigansina dari Wall Maria akan dijebol oleh para Titan Marley Nah ini akan banyak orang yang akan tewas termakan oleh Titan nih Tapi Frida Riz sebagai pemilik founding Titan pada saat itu menolak keinginan Grisha dengan alasan Bahwa jika kekuatan founding Titan jatuh ke tangan orang yang tidak terikat Sumpah menikahkan perang Raja pertama Maka dunia akan sekali lagi jatuh ke dalam musibah yang dulu sempat terjadi Dan selain itu Frida juga melakukan membantu Grisha melawan para Titan Marley dengan kekuatannya Dan juga membiarkan orang-orang itu mati dimakan oleh Titan dalam ketidaktahuan mereka akan dunia luar Sebagai bayaran atas dosa-dosa leluhur mereka Nah Zeki pun merasa tidak mengerti apa-apa nih yang sebenarnya terjadi Bagaimana bisa Grisha tidak ampun mengalahkan Frida jika kini founding Titan saja di dalam tubuh Eren Padahalkan Eren mendapatkan founding Titan itu dari ayahnya Nah untuk pertanyaan ini Grisha itu menjawab dengan kekuatan Titan yang dimiliki oleh Grisha sendiri Yaitu Dragon Titan Ini bisa melihat pengingatan masa depan termasuk pengingatan dimana ia akan merebut founding Titan Dan menghabisi seluruh keluarga Raid Tapi ketika Grisha akan berubah untuk melawan Frida dan merebut founding Titan darinya Grisha namanya tidak apa pun melakukan karena ia adalah seorang dokter yang tidak akan tega melukai Apalagi menggunakan anak-anak tidak berdosa Lah kok bisa seperti itu? Nah ini jawabannya yang mengejutkan yaitu Eren tiba-tiba maju ke hadapan Grisha Dan membuat dendamnya akan masa lalu mengenai Valle, Dina, dan juga Kruger Dan teman-teman restorasinya kembali membarap Benar saja nih pada akhirnya tersurut oleh dendamnya oleh Eren saat itu Grisha pun berubah menjadi Titan dan merebut founding Titan Juga menghabisi seluruh keluarga Raid Kecuali satu orang saja Yaitu Rotre, sang ayahnya tersebut Wah ini gila sih, Eren yang per-resting itu handal ternyata Sampai-sampai ayahnya sendiri pun terkena resting sampai berbuat sejahat itu Nah ini benar saja nih, Grisha itu akhirnya keluar dari markas Rispon Membawa penyesalan dan rasa bersalah yang sangat luar biasa besar Dan dengan sekujur tubuhnya Helmas itu Ia pun berjalan sempoyongan keluar dari sana sambil menangis bahwa pada akhirnya Kegejamanilah yang akan diinginkan oleh Eren Dengan menyelamatkan Elia Paradis dan jual Carla dari rentuhan dinding Maria Ia pun menyesali juga nih sejari-jadinya perbuatan kepada Zekie Dan melalui ingatan itulah ia memperingatkan Zekie untuk menghentikan Eren Karena pada akhirnya rencana Eren lah yang akan terwujud Ingatan itu ternyata sudah dikirimkan dari Eren kepada ayahnya Ketika ia mencium tangan Historia Saat upacara pengobatan bagi prajurit yang berhasil selamat dalam misi Perebutan Walmartia 4 tahun silam Inilah alasan kenapa Erennya bisa mematung terdiam nih Dengan ekspresi ketakutan saat mencium tangan Historia Reis Akhirnya nih, perjalanan menyelami ingatan Eren dan Zekie pun selesai Dan Zekie yang ngeri-ngeri sedang tuh melihat perbuatan dari Eren Saat itu Eren berkata, ia belum sempat memperlihatkan Zekie ingatan Dimana ayahnya memberikan attack and founding Titan Dan dalam kata lain, Eren juga lah yang membunuh ayahnya sendiri Dengan membuat dirinya dimakan oleh Eren kecil yang menjadi titan itu Nah, Zekie yang semakin ketakutan dan putus asa pun Memaksa Yamir untuk menjalankan rencana etunasianya Tetapi nampaknya nih, Eren tidak akan semudah itu membiarkan Yamir pergi begitu saja Nah, tira-tira apa yang akan terjadi selanjutnya nih Ini memang jangan sekali sih, bukan Bagaimana seorang-seorang Eren Yeager inilah yang ternyata menjadi sosok Di balik semua kejadian yang terjadi di cerita attack on titan ini Yaitu pembantaian keluarga race Tewasnya Grisha Dan juga bagaimana Eren bisa punya dua kekuatan titan sekaligus di dalam dirinya itu Yaitu attack on titan dan founding titan Plot twist yang salah mengejutkan sekali kan Nah, setelahnya apa nih yang kira-kira akan terjadi sebelum pertempuran habis-habisan Oke, kita akan saksikan terus cerita yang mulai dari sini So guys, setelah tadi breakdown kita tentang episode ke-20 dari attack on titan season ke-4 Part ke-2nya ini Gimana berdua buat kalian? Jangan lupa kesehatan di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you dalam tonton di ARTV And when we come back Someday Sub indo by broth3rmax